Fakta terbaru terungkap dari rekaman CCTV yang berada tak jauh dari lingkungan rumah Verdi Sambo. CCTV di rumah Sambo itu disebut sempat merekam aktivitas Brigadir J beberapa saat sebelum tewas. Dalam rekaman itu juga dikabarkan terlihat kepergian Brigadir J dari rumah Irjen Verdi Sambo. Dikutip dari wartakotalife.com disebutkan Brigadir J meninggalkan rumah Jendral Bintang 2 itu menuju kompleks Polri Duren 3 Mampang, Jakarta Selatan. Demikian diungkapkan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo pada selasa 26 Juli 2022. Namun Dedy tak menjelaskan secara rinci terkait semua rekaman yang ada di CCTV. Diketahui CCTV tersebut tengah diperiksa oleh tim penyidik Laboratorium Forensik. Dedy menjelaskan CCTV yang tak berfungsi hanya ada di rumah Irjen Verdi Sambo. Sementara CCTV di sepanjang jalan menuju rumah Kadif Propam nonaktif itu masih berfungsi dengan normal. Dedy menjelaskan rekaman CCTV baru yang menjadi barang bukti penyidik adalah rekaman yang terpasang di sepanjang jalan menuju rumah Verdi Sambo. Dikatakannya CCTV baru yang menjadi barang bukti penyidik berasal dari rekaman sepanjang jalan Magelang hingga menuju rumah Verdi Sambo yang diduga menjadi TKP penembakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official.